Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video materi kali ini, yaitu mata kuliah Kimia Organik I atau KO I, pertemuan ke-6 ini saya akan melanjutkan materi mengenai ikatan kimia, yaitu fokus ke ikatan ioniknya. Oke, jadi kalau sebelumnya saya fokus di ikatan kimia secara umum atau generalnya, di video kali ini saya akan fokusnya menjelaskan tentang ikatan ioniknya. Oke, itulah kira-kira inti dari video kali ini. Sebelum saya mulai menjelaskan, ya seperti biasa, saya akan memberikan video dulu mengenai ionik bonding, sumbernya dari GCSE Kemici Youtube Channel. Ya, harap perhatikan baik-baik ya, karena disini juga penjelasannya sudah cukup jelas, tapi setelah video ini tentunya akan saya jelaskan lagi, supaya ya kalian lebih mengerti gitu mengenai materi ikatan ionik ini. Oke, mari kita tonton saja dulu. In today's video, we're going to take a look at how particles can bond together through ionic bonds. And to explain this, we'll take a look at some dot and cross diagrams. First though, I just want to recap what ions are. We said in a previous video that ions are formed when atoms lose or gain electrons. And we can show this happening with equations. For example, a sodium atom will go to form a sodium 1 plus ion plus 1 electron. We know this because if we look at a diagram of a sodium atom, it has 1 electron in its outermost shell that it needs to lose in order to become stable. Because remember, stability is all about having a full outer shell. Meanwhile, for chlorine, we'd write that chlorine plus an electron, which we can see it needs to complete its outer shell, goes to form a 1 minus chloride ion. Now, this is all well and good in theory. But in real life, these reactions don't happen in isolation. Instead, we normally talk about a transfer of electrons. From an atom that has too many, like sodium, to an atom that doesn't have enough, like chlorine. Once this electron has been transferred, both atoms become ions, with full outer shells of electrons. So we put big square brackets around them, and they're charged in the top right corner. The important bit here is that the two ions have opposite charges. So they'll be attracted to each other by electrostatic forces to form an arnic compound. We call this force an arnic bond, and it's really strong, similar in strength to covalent bonds, which we cover in another video. The way that we've drawn our compound here is known as a dot and cross diagram. And you'll often be asked to draw things this way in your exam. To do it properly, there are a couple features to notice, though. One is that we've drawn the electrons of one atom as dots, and the other as crosses. This is so that we can tell which electrons belong to which atom. And you should show the movement of any electrons with an arrow. Notice that in this dot and cross diagram, we've shown every electron shell of the atoms. Sometimes, though, you'll be told you only have to draw the outermost shell, which is a bit quicker to draw. And for our example, it would look like this. Let's consider a harder example. Draw the dot and cross diagram for the formation of magnesium chloride, MgCl2. Only draw the outermost shells. Now, this time, we can see that we have three atoms in the compound, rather than two. To start, let's draw out our reactants. We have magnesium, which has two electrons in its outer shell that it wants to get rid of, and we have two chlorines, both of which have seven outer electrons. So you need one more each. The next step is to think about where the electrons could move to make all the electrons happy with a full outer shell. And as a general rule, electrons will move from the metal to the non-metal. So in this case, magnesium can give one electron to each of the two chlorines. As a result, we'll end up with a Mg2 plus ion, and two Chl1 minus ions. This is now pretty much done. However, in dot and cross diagrams involving more than two ions, we generally arrange the ions like they would be arranged in the real compound. So because the chlorides will both be attracted to the positive magnesium, we place them on either side of it. And that's it for this video. If you enjoyed it, then do share it with your friends, and we'll see you next time. Oke, cukup jelas dan detail ya sebenarnya untuk ikatan ionik ini. Cuma ya supaya lebih jelas lagi, saya akan masuk ke, ya, by definition sendiri, ikatan ionik atau ikatan elektrostatik ini. Jadi, ikatan ion itu terbentuk antara atom logam dengan atom non-logam. standarnya seperti itu, atom logam yang positif, non-logam yang negatif. Jadi, atom logam cenderung untuk melepas elektron, sementara atom non-logam cenderung untuk menerima elektron. Ini sudah saya bahas juga sekilas di materi sebelumnya ya. Nah, atom yang melepas elektron kemudian berubah menjadi ion positif. Sedangkan, atom yang menerima elektron itu akan menjadi ion negatif. Dan, antara ion-ion yang berlawanan muatan ini, plus dan negatif, positif dan negatif ini, akan terjadi gaya tarik-menarik atau namanya gaya elektrostatik. Sehingga disebut ikatan ion. Ya, ikatan ionik atau ikatan elektrostatik, walaupun mungkin lebih sering kalian dengarnya sebagai ikatan ion ya. Jadi, kita menggunakan ikatan ion saja di sini. Secara ilustrasi, aduh, maaf ini agak buram ya, soalnya gambar aslinya kecil, ya, intinya ada dua atom, ada yang positif, ada yang negatif. Yang atom positif ini, dia akan menyumbangkan elektronnya gitu. Sehingga terjadi ikatan. Jadi, ikatan ion atau elektrokovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif ini. Jadi, tidak ada gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Sehingga terbentuklah ikatan ionik. Itu kira-kira ilustrasinya. Yang mungkin sudah lebih jelas juga ada di videonya ya. Kalau ini mungkin agak buram. Tapi kelihatan lah ini. Atom positif plus, dan ini atom negatifnya. Yang plusnya akan memberikan elektron ke yang negatif. Dan akan terjadi gaya tarik-menarik gitu. Antara ion positif dan ion negatifnya ini. Oke. Secara detailnya seperti ini. Ion positif. Jadi, suatu ion positif, dia akan terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron. Jadi, pada saat si atom, atom yang normalnya ini melepaskan elektron, otomatis dia akan menjadi positif. Oke. Karena dia kekurangan elektron gitu. Lalu, atom-atom yang cenderung mudah kelebihan justru. Kelebihan jadi sehingga dia melepaskan elektronnya. Nah, atom-atom yang cenderung mudah melepaskan elektron valensi ini biasanya terletak pada golongan 1A kecuali H ya. Kalau H itu lebih ke duplet, bukan oktet aturannya. Golongan 2A dan golongan 3A. Sandarnya itu 1, 2, 3 gitu. Masing-masing melepaskan 1, 2, dan 3 elektronnya. Supaya dia bisa mencapai kesetimbangan. Yaitu dengan saling bereaksi antara ion positif dengan ion negatif. Ion positif ini ya rata-rata adalah golongan alkali atau logam gitu. Ini misalnya 1A melepaskan 1 elektron. Karena di elektron valensi atau elektron terluarnya itu ada 1 yang menyebabkan dia itu tidak kurang stabil untuk mencapai kestabilan. Sehingga, supaya stabil, ya dilepas saja. Sehingga dia akan, misalnya ini natrium, dia akan menjadi stabil apabila dia melepaskan 1 elektron, Na+, gitu. Dan akan membentuk ion positif. Nah, ion positif inilah yang nantinya akan berikatan dengan ion negatif. Jadi, kebalikannya, ion negatif dia akan terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Jadi, kalau tadi Na di sini melepas elektron sehingga menjadi positif, kalau di sini F, fluorine, dia akan menerima elektron, ditambah elektron, sehingga menjadi, apa namanya, negatif, gitu. Jadi, ion negatif ini akan terbentuk ketika suatu atom menerima elektron dari yang lain. Atom-atom yang mudah menerima elektron, utamanya dari golongan 5, 6, dan 7A. Jadi, karena mempunyai afinitas elektron yang besar, untuk polori kestabilan itu butuh sampai 8, ya. Sesuai dengan aturan oktet, yaitu 8. Kalau 5, butuh 3. Kalau 6, butuh 2. Dan kalau 7, butuh 1 elektron. Sehingga dia akan cenderung menerima elektron. Oke? Jadi, kalau ini adalah lebih cenderung ke donor elektron, kalau ini lebih ke akseptor, yang menerima elektron. Karena dia, daripada, kalau yang ini kan, cuma ada 1 di luar, sehingga daripada menerima 7, ya mendingan lepas aja 1, kan. Sedangkan kalau yang ini karena ada 7, dia butuh 1, supaya stabil, gitu. Sehingga dia menerima elektron, jadi ion negatif, gitu. Supaya masuk ke kestabilan dan sesuai dengan aturan oktet. Yang berikatannya, tentunya elektronnya ini berikatan secara ionik. Atau ada gaya tarik-menarik elektrostatik tadi, gitu. Oke? Jadi kalau ini contohnya adalah untuk-untur golongan halogen atau 7A, contohnya fluorin ini, dia menerima 1 elektron. Sehingga yang awalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi, tambah 1 lagi, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kurang 1, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak, ini pas 7. 7 ditambah 1, jadi 8. Jadi oktet masuk, ya. Itu kira-kira mengenai ikatan ionik ini secara singkatnya. Ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa, klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.